Memang kita sudah dari awal dengan temen-temen yang lawan itu Komitmennya Vino ini bukan untuk ulang tahun Tapi Vino khusus untuk kegiatan sosial Jadi Kosong ya? Ya Kosong ya? Kosong ya? Kosong Kosong ya? Oke Sekarang bilang Bim Salah Bim jadi apa? Prok 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 Ayo Sim Salah Bim jadi apa? Prok 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 Kurang keras Sim Salah Bim jadi apa? Prok 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 Oke sekarang getuk tiga kali otaknya Oke sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yadijaya Syatika Dalam Breakout Podcast Kabar Banten Ada yang aneh ya? Pasti lucu nih lihat hidung saya Karena ini Lamu hari ini memang ada kaitannya dengan hidung yang saya Tapi ini bukan badut biasa Badut Ajaib Ini dia Pino Badut Halo teman-teman Wah seru ya Masih anak-anak banyak yang nonton Susah Agak serta juga ini Tapi oke lah Untuk hal yang berbeda Dan Pino Badut Apa kabar? Alhamdulillah baik Saya ngikutin Dimensas Soal kegiatan Anda luar biasa Saya bisa mengatakan bahwa Anda lah Salah satu Mungkin satu-satunya kalau ya Satu-satunya badut kemanusiaan Karena biasanya kalau badut itu tampilnya di acara ulang tahun Di acara-acara yang Sifatnya acara-acara yang apa Iya semacam itulah Tapi Anda hadirnya di tempat-tempat yang Bencana begitu ya Iya Dan di tempat-tempat yang mengedukasi Kayak membaca Cara Anda mengajarkan anak-anak untuk Mau membaca dengan kostum ini Kostum ini iya Pertama saya mau nanya dulu Kenapa namanya Pino? Oke Halo teman-teman Terkenalkan nama saya Pino Badut Nah kalau nama Pino itu Yang hasilnya relawan Jadi waktu bencana di Labuan itu Tsunami? Ini 2018 ada salah satu relawan Ketika ngobrol bareng Nama badutnya apa ya Nah relawan itu memberikan Namanya Pino katanya Akhirnya sampai sekarang namanya Pino itu Oh jadi dari relawan itu sendiri Relawan itu sendiri yang ngasih Nah tadinya gimana tuh Sampai memutuskan untuk Jadi badut Saya sih kita sebut badut ajaib Ajaib karena tidak biasa ya Dia menghibur Masyarakat yang sedang Apa? Dilanda bencana Lalu kemudian mengajarkan Anak-anak untuk Membaca Nah awalnya gimana bisa Bisa terjun dan menjadi Pino Badut nih? Awalnya waktu itu Terjadi Terjadi tsunami Malam Minggu di 2014 Di akhir tuh Nah ketika itu hari Minggunya Kita ngobrol bareng Sama teman-teman Di salah satu Tempat makan Di Serang Ketika ngobrol Ada pesan masuk Ada pesan masuk Pia WhatsApp Kak ada yang nangis Banyak sekali anak-anak Yang memang Butuh hiburan Nah akhirnya ngobrol Sama teman-teman yang disitu Apa yang bisa kita lakukan Sebagai anak muda Untuk kesana Wow Nah akhirnya Setelah selama diskusi Ada ikon yang unik itu apa Yang membuat orang itu Kalau ketemu Ceria Kalau ketemu Wah ini penasaran Ini kayaknya bagus nih Lupa dengan musibah yang dialami Lupa dengan musibah yang dialami Nah akhirnya terpikir Gimana kalau kita jadi badut? Itu langsung Sontak aja ngomong Gimana kalau kita jadi badut? Teman-teman kok aneh ya? Jadi badut Terus gimana kostumnya Dan sebagainya Kalau dipikir-pikir Kalau mau nyewa Kalau sekali nyewa kan Lumayan gitu Ini kan tempatnya banyak Nah akhirnya Kita mikir jangka panjang Akhirnya Nyari di media sosial Facebook, Instagram Di grup WhatsApp Siapa yang jual kostum badut? Itu pada aneh juga Buat apa Saya buat beli kostum itu ya Udah gitu Akhirnya Ada yang dari Jakarta Kita teleponan malam Langsung besoknya ke Jakarta Beli kostum itu Dengan harga Tentunya harga sosial ya Karena emang Tujuannya kita sampaikan Badut ini untuk menghibur Anak-anak di Labuan Waktu itu sekitar Ada 200 anak di Labuan Laporan yang diterima Dan ternyata berhasil Ketika di lapangan Dan ternyata Itu juga perdana Masuk Masuk dunia badut Nah selasa itu besoknya Kan hari Senin Sudah ke Jakarta pulang Selasa langsung ke Labuan Waktu itu di lapangan Putsal Pas ketemu itu Anak-anaknya ada 200 Saya masih jadi diri sendiri Belum jadi badut Ini yakin ya Saya jadi badut Ini Cuman bukan Ya gak pede Tapi kayak ini perdana Gitu ya Pakai kostum Akhirnya Kesana ngisi Dan langsung pakai kostum Yang dandaninnya pun Ada relawan dari sana Tolong dandanin dong Karena gak bisa dandannya Badu kayak gimana Gitu kan Akhirnya ngehibur Ya Alhamdulillah berhasil Setelah itu Banyak sekali Orang-orang yang ngedukung Adanya Vino itu Oh jadi itu awak Aduh gue agak Copot Pesek Mau copot terus Taruh aja dulu ya Tapi Luar biasa ini Pengalaman jadi Badut Walaupun hidungnya doang Biasanya Vino pakai itu Kalau ngerti Ya kan abis bekas aja nanti Nah Vino Nama aslinya siapa sih Boleh gak Boleh Siapa namanya sini Nama aslinya Aldireihan Namanya keren ya Iya nama Asli Asli dari Serang Dari Ciumas Oh orang Ciumas ya Orang Ciumas Si Omos kan Biasanya Identik dengan Jawara Golok Ini Senjatanya bukan lagi golok Tapi Badut Karena kan ini tujuan Untuk ngebur Ada ini gak ada Apa namanya Istilahnya Pro-contra gitu Di keluarga Di teman Atau mungkin Di pacar kali Kalau di pro-contra itu Kalau dari keluarga sih Sejauh ini Masih ngedukung Kalau selama itu Kebaikan Dan gak ngeganggu Aktivitas Itu Nah aktivitasnya apa seharian Kalau aktivitasnya Kegiatan di taman baca Di rumah Terus Punya taman baca ya Iya sekarang lagi Juga lagi ini Lagi apa namanya Tugas akhir juga Oh mau masih Mahasiswa Mahasiswa lagi Tugas akhir Di win Jurusan Bidinan konseling Luar biar Karena ini aplikasi Karena ini aplikasi juga Dari binan konseling Ke bencana itu Oke Nah di TBM itu Di rumah Apa aja kegiatannya Dengan badut juga Begini Kalau di TBM Awal-awal dengan badut Tapi kalau sekarang Lebih fokus pada Literasi-literasinya Karena memang Kalau di rumah Itu pun TBM itu muncul Karena emang udah jadi badut Udah ngisi ke TBM-TBM Kenapa saya gak bikin juga Di rumah ya Nah akhirnya Orang-orang di rumah juga Tahu kalau saya jadi badut Biasanya itu Oh sekarang sudah Sudah jadi umum ya Jadi umum badut Iya Nah selama Sudah jadi badut Selain tahu Kalau menghibur yang Bencana kemanusiaan Itu kan Menjadi salah satu Pegiatan yang Sering dilakukan ya Nah di luar itu Ada gak tawaran Atau apa gitu Terus gimana Tawaran Pernah ada tawaran Baru hari kemarin Kemarin pagi itu Ada yang nawarin Minta tolong Ngisi Ulang tahun Nah ngisi ulang tahun Pihak Whatsapp Itu masih temen deket Nah temen deket Udah gitu Dia mau minta tolong Tanya tolong apa Minta tolong Ngisi badut ulang tahun Ade saya Waduh Katanya ini Agak gimana gitu ya Karena emang Bukan dunianya Bukan dunianya Vino untuk ulang tahun Nah Memang kita sudah dari awal Dengan teman-teman relawan itu Komitmennya Vino ini bukan untuk ulang tahun Tapi Vino khusus untuk kegiatan sosial Jadi Ditolak hafal gitu Ditolak Ditolak secara halus Paling itu Kenapa gak Gak tergiru untuk mengisi acara lainnya Kan itu juga Bagian menghibur Karena Prinsip kita Teman-teman relawan itu Vino ini untuk kegiatan sosial Walaupun menghibur Tapi Itu lebih ke jasa Jasa menghibur Jasa hiburan gitu Tapi kalau misal untuk Kegiatan sosial bencana Taman baca Kita gak pernah menerima Maksudnya gak pernah meminta bayaran Itu Karena memang Ini adalah Ibaratnya Ini adalah amalnya kami Amalnya kami para relawan itu Dan juga Ini titipan para donatur Nah emang relawannya apa? Relawannya Relawan Vino Badut Kita punya keluarga Namanya Vino Badut Relawannya juga Jadi kita punya keluarga Di grup whatsapp itu Iya Itu Dan kalau Beberapa kegiatan Ada gak yang Yang paling unik Paling seru Dan sampai Teringat gitu Ada gak? Ada Ada yang paling seru Itu Waktu di Cipanas Awal tahun 2020 Acara apa tuh? Acara berbagi keceriaan Untuk anak-anak Posko Di ini Di Apa namanya Di salah satu pondok disana Itu Nah kita ngisi Tapi sebelum ngisi itu Kita kumpul bareng sama relawan Itu bener-bener Sebuah keajaiban sih ya Karena memang kita ngumpul Kita mau ngapain disana Itu hamil satu Kita udah siap-siap prepare Sudah siap Apa namanya Sudah siap snack Dan sebagainya Ada yang hubungin dari Jakarta Itu dari Putri Pariwisata Indonesia Provinsi Banten Ada Kak Nadia Indri Oh ya Kak Nadia Indri Ini Ngedm Ngedm ke Instagramnya Vino Kak aku mau ikutan dong Ngatanya Oh yaudah boleh Kalau Itu kan Saya kira Orang biasa gitu Maksudnya Yaudah siapapun Gak tau itu siapa Itu siapa Relawan Yaudah ayo kita kumpul Di titiknya Waktu itu diuin Nah kumpul Pas dateng itu Ini Kayak siapa gitu kan Beda gitu kan Cantik Cantik Juga pakai selempang lagi Yang pertama cantik Gak pakai selempang lagi Nah akhirnya Kita bareng kesana Ada relawan naik motor Ada yang naik mobil Hujan-hujanan Nah ketika Nang hibur Ini beda dari yang lain Maksudnya Ya orang dari Jakarta Mau hibur bareng Sampai ke daerah Yang jauh gitu kan Itu dan kesana Bawa makanan banyak juga Bawa sejikan Untuk anak-anak Jadi kita gak nyiapin Makan untuk anak-anak Tapi waktu itu Snek doang Tapi Dari Jakarta itu Ada makan Ada Apalah gitu Namanya Hadiah-hadiah Doorpress Itu dari Jakarta Doorpress Itu Jadi logisinya dia Si putri Apa Pariwisarban Pariwisarita itu Dan dia atas nama pribadi Salamnya Saya juga butuh hiburan Iya Salam nanti Next time kita Kita mau Kolaborasi lagi Nah Bino Selama perjalanan Sebagai Pino Badu Bertemu dengan Banyak kalangan Nah dari pemerintah sendiri Sambutannya gimana Ketemu Siapa Kan kalau lihat tsunami Kemarin Yang apa Di Labuan Yang di Banten itu Selat Sunda itu ya Iya Hidupan sampai Pemahapusat juga Terlibat Ketemu gak sama Papa Presiden Siapa gitu Enggak ketemu Siapa-siapa Kalau respon dari pemerintah Gimana Kalau Kalau respon dari pemerintah Karena memang Vino ini Kita gak pernah Kepemerintahan Dan memang Kalau misal Suparela Kita membuat Organisasi Gak bikin Organisasi juga Gak bikin Surat dan sebagainya Tapi kalau Responnya Lebih ke perorangannya Perorangannya Kayak Kenal dengan Beberapa orang Kita ngobrol bareng Terus apa yang Bisa dibutuhkan Terakhir kita ngobrol Dengan Apa namanya Yang Punya akses Untuk penyaluran Al-Quran Karena kita punya Kegiatan ulang tahun Di Lebak Alhamdulillah Beliau support juga Untuk Al-Quran Kesana Dari KUA Iya Dari KUA kan ada Banyak Al-Quran Kita coba ngobrol Yaudah kita berangkat Kesana Terus ada juga yang Kerja di pemerintahan Ada yang Di Ini bagus loh Vino katanya Saya mau nyumbang Apa namanya Boneka tangan Numbang Sepuluh boneka tangan Jadi Buat souvenir Buat anak-anak Buat souvenir Sama buat dongeng Itu Karena memang Lebih keperorangan Gak ke pemerintah Tapi orang-orang Yang di pemerintahan Itu sih Oke Karena lihat respon Vino ini Dampaknya bagus Itu Kalau saya Kedepan Banyak anak-anak Yang fans Yang suka Lalu kemudian Undang Apa Mereka minta Gimana Tetap Tetap Gak akan Yang Apa nih Ulang tahun Ulang tahun Tetap Gak Gak Karena Dapat kue Amanah Lebih keamanah Karena Dari awal perjalanan Pernah sekali Pernah sekali Ngisi Ulang tahun Itu pun Karena emang Gak enak Gak enak ya Ngisi Setelah itu Langsung sakit Malamnya Langsung drop Entah ya Mungkin karena Ngerasa Ini bukan Si Vino Gitu Bukan Si Vino Yang ngisi Ulang tahun Jadi Berbenturan Dengan hati nurani Berbenturan Dengan hati nurani Akhirnya Sejak saat itu Gak mau Ngisi Diulang tahun Lagi Itu Kalau anak Saya juga Mau Nonton Gak bisa Ya Gak bisa Baik Kita akan Lebih jauh Mengupas Vino Badut Nanti Kita akan Buka Mukanya Kita akan Lihat Termasuk Dia pinter Sulap Dan kita akan Saksikan Bagaimana Sulapnya Vino Badut Setelah Jodoh berikut Baik Bertemu lagi Dengan saya Kita lanjutkan Pelancara kita Dengan Vino Badut Makin seru Nah Ini orang Penasaran nih Vino Pengen Lihat Muka Aslinya Coba Rambut Dicopot Ribet Nggak Ribet Loh Ya Cangg Pakai Aja Bentar Seru Badut Bagaimana Gini Tentang Dampar Tentang 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 bisa sulap iya bisa coba saya pengen lihat Bino Badut sulap Oke ini sulap-sulap apa nih maunya nih Terserah biasanya kalau kita ke anak-anak kita juga punya kotak sulap jadi kalau ngisi ke TBM-TBM ke tempat bencana kita punya kotak Oh ini kotak ajaibnya Pino ya ini kotak ajaibnya Pino yang sudah menemani dua tahun perjalanan Oh iya nah ini kotaknya kosong ya ya kosong ya kosong-kosong ya Oke sekarang bilang ah Bim salah Bim jadi apa prok-prok ayo simsalabim jadi apa prok-prok kurang Oke sekarang gue dikerjain oke sekarang dibuka nah ini ada apa coba dibuka nah ini hadiahnya ya buat sarapan ini roti ya kalau ini roti tadi pas bilang Bim salah Bim itu muncul rotinya Oh jadi ini salah satu sulap yang sering yang sering iya dimunculkan biasanya kot isinya itu hadiah-hadiah tempat pensil atau makanan yang berkaitan dengan anak-anak yang berkaitan anak-anak itu nah kedepannya mau gimana nih Pino mau tetap begini atau ada program lain yang pengennya 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 Vino kedepan ini punya generasi yang baru ada Pino-Pino berikutnya Pino-Pino berikutnya itu itu sih mau pensiun enggak juga cuman kan ketika saya punya kesibukan otomatis Oh ada yang ganti ada yang gantiin sila gitu ya Iya kayak kemarin ada di Sukabumi bencana kan Oh semuanya Sukabumi saya ada kegiatan tuh akhirnya ada yang berangkat relawan gitu itu dan juga rencana ke depan kita kita pengen punya tempat untuk apa namanya base camp nyala di kota Serang ini itu sekarang belum ada ya sekarang sudah ada masih di rumah kadang kosong dititip kekuasan siapa gitu itu nah ini mudah-mudahan ada yang dengar para dermawan ya Amin Pemda juga apa salahnya kalau bantu Pino ya kalau yang dilakukan juga untuk membantu Pemda kalau ada bencana-bencana tentu berharap tidak ada bencana ya tapi kan ya bencana itu juga tidak bisa dihindari nah dalam proses perjalanannya ada nggak sih yang bikin Pino badut tuh ngerasa bahwa samping yang ganggu privasi atau sampai hari ini gimana ngeganggu privasi artinya ketika orang makin banyak tahu kan ada kuliah punya kehidupan di luar badut ini Nah itu gimana sampai ada nggak yang di jalan sampai lagi enggak pakai badut juga kalau ngeganggu sih enggak ada karena memang udah menikmati di dunianya dan malah teman-teman bukan memanggil nama saya asli bukan nama asli nama saya gitu Aldi bukan itu udah nggak ada aja udah jarang-jarang ditanggir rata-rata orang udah manggilnya Vino Vino itu Oh ya ya di mesin juga ada pakai namanya itu ya Pino badut Vino badut nggak pakai nama yang yang asli ada yang asli nama Instagram saya pribadi Oh tapi kebanyakan Vino badut Vino badut itu kalau di kampusnya gimana respon dari teman dari kampusnya enggak kalau mereka justru mendukung karena memang sejalur dengan jurusan konseling gitu kadang kita kolaborasi dengan jurusan untuk mengadakan kemarin terakhir trauma healing yang di sajira itu kita kolaborasi bikin permainan kita punya permainan juga namanya rupiah ruang petualang itu permainan untuk menghibur anak-anak di bencana itu itu juga di support juga dengan ada yang support buat kita tuh permainannya kayak hampir kayak ular tangga itu sekitar enam kali enam enam meter kali enam meter si anak itu yang jadi ini yang jadi pionnya untuk jalan itu dadunya gede nah udah gitu si anak itu ketika di start ada ada kotak start ada kotak impian terus ada kotak tertawa ada kotak sedih itu si anak ketika dikotak itu harus mempraktekan disitunya itu nah itu permainan yang kami buat di sajira itu untuk bencanaan nah kalau soal bencana kan coba kita sebagai jurnalis pengalaman di lapangan gitu ya dan tidak mudah artinya dalam situasi bencana baik psikologis mental pasti tidak sama dengan yang normal nah menjadi pekerjaan berat untuk membuat mereka ceria begitu ya ada nggak semua kemudian di selama pengalaman Vino Badut yang membuat sampai mengharuhkan apa gitu kalau di Vino Badut ada yang bener-bener pengen ikut terus sama Vino iya pengen kita kalau misal jadi Badut ada satu anak kayak udah kayak asisten Oh jadi padahal kita baru datang udah gitu seketika saya ganti kostum member dia nimpelin terus kayak butuh apa langsung gitu terus ketika mau ke panggung awas-awas kalau si anak itu yang ngurusin itu kalau bukan putri pariwisata tadi bukan ya Bukan ada anak itu yang nempelin terus sampai akhir pun sampai ganti kostum dia yang kayaknya asisten kecil asisten kecilnya Vino itu juga banyak sih kalau misal waktu di Labuan juga ada yang sedih akhirnya ceria itu tapi kalau pengalaman pribadi kalau pengalaman Aldi itu pernah ada anak yang nangis takut hujan takut hujan sama takut tempat air di tempat bencana tempat bencana itu ngobrol ya Iya trauma dan hibur bukan ya kita coba untuk mengobati ngobrol bareng sama anak sama ibunya ibunya sampai nangis waktu itu nah udah gitu akhirnya kita treatment kita bau hujan-hujanan kita bau hujan-hujanan si anak tapi saya yang dimarahin iya kan maksudnya masih pino bau hujan biar dia nggak takut lagi udah gitu baru ah dimarahin sama tetangganya si tetangganya dimarahin lagi sama ibunya akhirnya anak itu sembuh udah-udah ini nggak takut hujan hujan terus banyak sih pengalaman-pengalaman ketemu anak-tetangga enggak Oh iya iya jadi banyak pengalaman ya pengalaman anak-anak kalau lihat dari latar belakang Aldi sebagai pino badut itu kan jurusannya counseling ya kalau kemudian dengan cara anda begini dilapa menghibur orang kalau dikorelasikan antara ilmu yang ada kejar dengan apa misi yang juga sebagai pino badut ada enggak hal yang menurut anda ini sebagai apa namanya berkaitan yang sangat orisinil itu untuk ada ke depan sebagai tadi tuh konseling tentu hal-hal yang begitu kan Iya gimana tuh itu korelasi jurusan ada ke depan karena memang menyembuhkan trauma itu sebenarnya nggak bisa dengan keceriaan sebentar tapi ada juga kalau misal traumanya bener-bener berat gitu ya itu ya perlu juga penindak lanjutan ya tadi sebagai seorang mahasiswa BK kita kerjasama dengan beberapa orang yang memang pakarnya disitu nah itu tetapi Anda minimal punya model yang berbeda begitu dari yang lain terkenal selai konseling tadi dia jadi badut ini hanya daya tarik daya tarik awal untuk anak-anak datang nah ketika itu kan ketemu tuh orang-orang yang dalam kurung ya bedalah dari yang lain gitu atau enggak traumanya berat nah itu Oh tindak lanjutnya baru dengan teman-teman itu so jangan trauma pacarannya iya trauma pacaran juga bisa Oh iya terus Aldi nih bila-bila punya pacar enggak enggak promosi dia iya nih mungkin karena waktu tapi luar biasa sehari ini saya ngomong sama sama Aldi ya Iya bila badut nah kalau kita bicara tentang bencana kan tentu juga bicara tentang antisipasi Iya nah bagian penting menurut Anda juga apakah semacam kok apa tadi itu menghibur dan lain sebagainya apa namanya ya membangkitkan mental abu ya Iya bencana eh ada hal yang penting yang penting perlu dilakukan nah apa ya imbawannya untuk untuk pemerintah terutama untuk masyarakat terkait dengan itu imbawannya lihat ke belakang ya kayak ngeliat ke belakang itu pernah ngisi di Labuan terus di laska bumi terus di tempat-tempat yang lain bikin itu rata-rata kan ketika ngisi masih belum ada persiapan Oh kayak ngisi ketika ada bencana langsung turun logistik logistik semua Nah kenapa sekarang enggak menyiapkan kayak apa namanya ya kayak tempat khusus untuk belajar itu ya Oh tempat belajar untuk penyiapan nanti ketika kita nggak tahu datangnya kapan tapi kita belajar bagaimana apa namanya ya menyembuhkan trauma terus belajar bagaimana mengkondisikan anak-anak di sana itu kan lebih dari sekarang pencegahannya dan itu belum dilakukan belum kesana ya sejauh ini sebelum terlihat belum ada dan sebatas menyiapkan logistik begitu ya Iya dan memang ketika adanya juga insidental ketika ada bencana baru ada pelatihan-pelatihan itu sekarang tempat-tempat yang masih belum terlihat fokus ke sana gitu padahal kan kalau misal dilihat dari peta kalau misalkan Bantuan itu daerah rawan yang bencana apalagi kalau yang daerah dekat Selatunda itu ya iya iya jadi pentingnya bagaimana apa-apa membangkitkan mental dan psikologi psikologi bencana itu penting ya selain logistik selain logistik Nah itu lebih baiknya menyiapkan tempat-tempat maksudnya udah ada tempatnya anak muda kan bisa belajar dari situ ketika ada bencana ya bukan tinggal nyari orang lagi tapi tinggal itu yang turun untuk kesana gitu Iya itu membuat anak-anak ya membuat anak-anak orang dewasa juga iya ada juga yang iya banyak yang trauma gitu itu ditanya traumanya apa tetap bencana bencana ya oke pino pino ini makasih banyak Iya sama-sama nanti kita bisa ngobrol lagi ya siapa mudah-mudahan apa eksistensinya makin oke gitu dan dengan TBM sukses Iya nggak hanya eksistensi sih yang paling penting adalah komitmen dan kolaborasi was itu maksud saya karena kita pengen rencana kedepan banyak orang yang berkolaborasi dalam kegiatan sosial itu karena kita punya program ke depan kita punya program namanya literasif literasif itu pengiriman buku-buku dan pengiriman keceriaan ke anak-anak di Taman Baca yang ada di Provinsi Banten ini baru berjalan bulan ini mantap ini terakhir kemarin ke Pandeglang bulan depan kita rencana ke daerah Lebak atau Pandeglang masih ada di situ jadi Pino Barut ini udah berkeliling kemana-mana pokoknya ya udah dari Cilegon Tangerang Semarang juga udah Wow sampai bumi juga udah Semarang udah naik pesawat malah Wah kita tahu di negeri hahaha akhirnya naik pesawat gitu ya Iya bawa kostum mesen tapi waktu naik ini tapi juga bernilai mudah-mudahan ini menjadi salah satu apa namanya motivasi begitu waduh buatnya kaum milenial terutama bahwa kreatifitas Anda sangat berharga begitu ya Iya dan bermanfaat bagi banyak orang tentu buat pemerintah juga memang bisa menjadi rekomendasi hal-hal yang baik dari wawancara kita Oke demikianlah breakout podcast kabar Banten kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh